Kabupaten Goa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai banyak destinasi liburan yang populer dan asyik. Di kabupaten ini terdapat berbagai jenis wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata museum sampai wisata keluarga. Tempat wisata di Goa menawarkan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Kabupaten ini adalah daerah bersejarah yang memiliki banyak kisah. Semua fakta tersebut menjadikan Goa sebagai destinasi liburan yang wajib untuk dikunjungi. Berikut ini beberapa rekomendasi destinasi wisata terkenal di Goa yang dapat kamu pilih. 1. Padifalei Golf Club Padifalei Golf Club adalah sebuah arena bermain golf yang terdapat di daerah Goa. Lapangan golf dengan pemandangan yang indah ini sudah berkelas internasional. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan berdatangan ke tempat golf ini. Lokasi tempat wisata di Goa ini tak jauh dari Makassar. Dari kota Makassar waktu tempuhnya sekitar 1 jam. Lapangan golf ini memiliki lahan dengan luas sekitar 320 hektare. Ketika datang ke tempat golf ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang cukup indah berupa perbukitan juga lapangan hijau yang seperti hamparan sabana. Wisatawan juga bisa menikmati beragam fasilitas yang ditawarkan tempat ini. Tak hanya fasilitas berupa kamar mandi serta tempat duduk, Padifalei Golf Club juga menawarkan beberapa hal lainnya, seperti sebuah restoran serta area khusus yang bisa digunakan untuk berkendara dan sebuah bar. Di sini juga terdapat sebuah ruang pertemuan yang bisa disewa dengan daya tampung sampai ratusan orang. 2. Danau Tanralili Danau Tanralili merupakan salah satu objek wisata alam yang indah. Destinasi wisata ini sudah populer sejak dulu. Walaupun perjalanan untuk mencapai tempat ini cukup sulit, keindahan alam yang ditawarkan akan langsung menghapus semua lelah. Air danaunya tenang dan jernih. Selain itu, danau ini lokasinya diapit oleh bukit-bukit juga pepohonan rindang. Tempat wisata yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng ini digandrungi oleh banyak anak muda. Hal ini karena untuk menuju tempat ini diperlukan keberanian sebab jalannya cukup menantang. Danau Tanralili menawarkan kenyamanan penuh karena suasananya masih alami jadi udaranya masih segar dan bersih. 3. Lembah Rama Lembah Rama letaknya dekat dengan Danau Tanralili. Tempat wisata di Gowa ini juga berlokasi di kaki Gunung Bawakaraeng. Untuk bisa sampai di Lembah Rama, wisatawan akan melewati jalan yang berliku-liku serta berkelok-kelok seperti ular. Cuaca pegunungan yang dingin akan menambah berat perjalanan. Namun bagi yang suka dengan petualangan, Lembah Rama merupakan salah satu tempat wisata idaman. Begitu indahnya lembah ini, mereka yang telah berkunjung ke tempat ini berjanji akan kembali lagi ke Lembah Rama. Sepertinya Lembah Rama mempunyai magnet tersendiri yang mampu menarik wisatawan untuk kembali datang ke tempat ini. 4. Air Terjun Takapala Air terjun Takapala adalah destinasi wisata alam di Gowa yang tak boleh dilewatkan. Ketika berkunjung ke tempat ini, wisatawan akan dimanjakan dengan air terjun yang airnya seperti melewati jalanan setapak saat mengalir ke kolam yang berada di bawahnya. Air terjun ini dihiasi dengan tebing berbatu yang cukup tinggi. Tekstur bebatuan yang mengelilingi air terjun ini cukup kasar dengan bentuk yang runcing di bagian ujung. Menurut wisatawan yang sudah pernah kesini, mereka bisa menyaksikan pantulan pelangi dengan bermacam cahaya indahnya. Di air terjun Takapala, pengunjung bisa bersantai, berfoto maupun bermain air. 5. Malino Highland Malino Highland merupakan tempat wisata di Gowa yang menawarkan wisata alam yang indah. Lokasinya berada di dataran tinggi. Di sini wisatawan akan menyaksikan pemandangan berupa hamparan kebun teh. Malino Highland beralamat di kecamatan tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Untuk sampai di Malino Highland, wisatawan harus menempuh waktu perjalanan sekitar 2 jam setengah dari kota Makassar. Di tempat wisata ini juga, wisatawan akan melewati banyak pohon pinus tinggi yang berjejer. Terkadang wisatawan juga bisa bertemu rusa dan kuda jika beruntung. Tak hanya menyuguhkan pemandangan alam, Malino Highland juga mempunyai kafe Green Kepo, yaitu tempat yang nyaman untuk bersantai dengan ditemani kopi. Kafe Green Kepo juga unik sekali karena gaya arsitekturnya bergaya khas Jepang. 6. Bendungan Kampili Di Amerika Serikat, ada tempat wisata terkenal bernama Grand Canyon. Di Kabupaten Gowa juga terdapat tempat wisata yang pemandangannya tak kalah indah dari objek wisata di Amerika tersebut. Namanya yaitu Bendungan Kampili yang terletak di Bontoramba, Kabupaten Gowa. Bendungan ini sebenarnya sudah cukup populer di kalangan wisatawan yang suka dan cinta akan keindahan alam. Keindahan tempat wisata ini terletak pada bebatuannya yang besar serta berlubang yang berada sekeliling bendungan ini. Bebatuan ini sangat cocok untuk jadi spot foto. Datanglah saat musim kemarau jika ingin mendapatkan hasil foto yang bagus karena saat itu bebatuan akan muncul dan tidak tertutup oleh air di Bendungan. 7. Museum Bala Lompoa Tak hanya wisata alam, Gowa juga mempunyai wisata sejarah dan budaya yang beragam. Objek wisata yang satu ini memungkinkan wisatawan untuk menikmati sejarah serta budaya Gowa. Tempat wisata ini bernama Museum Bala Lompoa yang terletak di Sungguh Minasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa. Museum ini dahulunya berupa istana kerajaan Gowa yang dibangun pada era pemerintahan Raja Gowa ke-31 yang bernama Mangi-Mangi Daeng Mamuto di tahun 1936. Kemudian istana ini direkonstruksi menjadi sebuah museum. Museum Bala Lompoa memiliki banyak koleksi yang bernilai tinggi yang menjadi saksi sejarah Gowa. Koleksinya antara lain keris, mahkota, perhiasan serta benda lainnya. Benda-benda tersebut umumnya terbuat dari emas murni dengan hiasan berupa batu berlian, rubi, ataupun permata. 8. Pemandian Lembah Biru Pemandian Lembah Biru ini mempunyai nama yang unik. Destinasi wisata ini merupakan tempat wisata buatan. Akan tetapi, pesona alam di lingkungan sekitarnya tidak seperti wisata buatan. Di sini terdapat banyak pepohonan rimbun yang membuat pemandian ini seperti berada di tengah hutan. Selain itu, ada juga perbukitan yang melengkapi keindahan pemandian yang satu ini. Lokasi pemandiannya berada di daerah tinggi moncong. Wisatawan bisa menggunakan transportasi umum untuk tiba di sini karena tempatnya yang memang dapat dijangkau dengan mudah. Seperti namanya, pemandian lembah biru ini memiliki air yang bersih dengan warna biru cerah. 9. Air Terjun Paranglu Tempat wisata di Goa yang satu ini juga berupa air terjun. Air terjun Paranglu terkenal akan keindahannya. Saat liburan ke Goa, jangan lewatkan untuk berkunjung ke air terjun ini. Air terjun Paranglu berada di Desa Bori, Kecamatan Paranglu, Kabupaten Goa dan jaraknya dari Kota Makassar sekitar 20 km. Air terjun ini terlihat istimewa karena memiliki bentuk yang unik sekali. Terdapat bebatuan yang bersusun di air terjun ini. Selain itu, airnya juga sangat jernih. Untuk tiba di air terjun Paranglu, wisatawan harus melewati jalan yang berbatu serta jalan setapak yang terjal. Karena itu, mereka yang akan datang ke sini harus berhati-hati. 10. Benteng Somba Opu Benteng Somba Opu adalah tempat wisata di Goa yang syarat budaya. Tempat wisata di Goa ini cocok untuk mereka yang ingin belajar mengenai adat serta budaya. Di Benteng Somba Opu, wisatawan juga bisa menjumpai rumah tradisional khas adat bugis. Di tempat wisata ini juga terdapat museum serta meriam yang bernilai sejarah. Ketika ada ombak pasang, bangunan ini sempat terendam dan hancur. Kemudian pada tahun 1990 dilakukan pemugaran. Tempat wisata ini bisa dikunjungi oleh anak-anak juga orang dewasa yang ingin belajar tentang budaya serta adat istiadat Goa. Itulah 10 tempat wisata di Goa dengan pemandangan yang indah.